Nah pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas yang lebih utama adalah Bagaimana ada seorang saksi yang tentunya sangat merasa tidak senang kasus Subang ini dibahas Dan ini sudah mereka tunjukkan termasuk kepada saya sendiri teman-teman semuanya Nah saya tidak tahu ya ketidaksenangan mereka itu seperti apa tetapi secara pribadi Saya melihat semuanya itu mereka masih sebagai saksi Bukan pelaku, kalau pelaku wajarlah memiliki rasa kekesalan kasus ini dibahas terus Tapi kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Teman-teman semuanya selamat bertemu kembali dengan saya Harry Susanto Masih dalam pembahasan kasus Subang Oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini Saya ingin mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya Dan saya juga ingin meminta pendapat dari teman-teman semuanya Pemerhati kasus Subang ya Sampai dengan saat ini Sampai dengan sekarang Masih banyak sekali yang tentunya Atas panggilan hati untuk bagaimana teman-teman semuanya juga hadir Ada bersama kita Memberikan komentarnya ya Tentunya sesuai dengan apa yang teman-teman lihat Sesuai dengan apa yang teman-teman dengar Dari berbagai macam tayangan video Yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang Dari awal sampai dengan sekarang Tentunya teman-teman semuanya juga Memiliki analisa sendiri Dan analisa teman-teman semuanya itu hebat-hebat loh Setelah saya pelajari Teman-teman semuanya itu lebih teliti Lebih detil lagi dalam menyikapi Berbagai keterangan saksi terperiksa di dalam kasus Subang Nah tentunya teman-teman juga menganalisa ya Dari melihat apa yang disampaikan oleh saksi terperiksa Dalam memberikan keterangan Gimik, gestur, dan lain sebagainya Nah teman-teman masih ingat tidak Pada waktu dulu saya pernah Mengupload sebuah video Waktu persoalan Bercerita tentang Ngumpet di Musola dengan Danu Disitu saya melihat Gimik Danu itu Sangat begitu Was-was Cemas Dan gelisah Nah Tetapi Pada saat kemarin Saya menanyakan Terkait Respon Danu ya Setelah melihat Adanya video klarifikasi Di channelnya Kang Indra Jinal Alim Yang dimana disana Mengatakan bahwa Kang Yoris Tidak Memberikan Keterangan yang pasti ya Tentunya terkait Pesoalan Kunci motor Aerox tersebut Dan disitu saya melihat Danu Menyampaikan Sangat begitu santui ya Terkait responnya Tanggapannya Tentang apa yang disampaikan oleh Kang Yoris Mengenai Kunci Aerox tersebut Nah tetapi Secara pribadi Saya akan sampaikan kepada teman-teman Saya Sangat merasa senang sekali Apabila Ada sesuatu yang tentunya Tidak sesuai Tidak sinkron Kenapa tidak sinkron Seperti itu saya senang Karena saya melihat Pihak kepolisian Akan melakukan pendalaman Terhadap hal-hal yang tentunya Dianggapnya tidak sesuai Nah karena saya meyakini Pihak kepolisian ini Memiliki SOP sendiri Dalam Melakukan proses penyidikan Tentunya Pihak kepolisian juga Sudah memiliki Berbagai macam data Termasuk data Sientifik yang memang Dikantongi oleh pihak kepolisian Tentunya Data ini juga Akan dijadikan Panduan mereka Untuk bagaimana Bisa Melakukan Kesesuaian ya Apakah keterangan Yang diberikan oleh Saksi ini sesuai atau tidak Saya meyakini Bahwa pihak kepolisian Tahu Mana keterangan yang benar Dan mana keterangan yang bohong Oke teman-teman Semuanya Pada kesempatan kali ini Yang ingin saya ingin Saya sampaikan kepada teman-teman Terkait pendapat teman-teman Semuanya Dulu pernah kita bahas ya Bahwa Pelaku di dalam Kasus Subang ini Pasti Sangat merasa Tidak senang Merasa tidak senang Terutama kepada Youtuber Pewarta Kasus Subang Yang sampai saat ini Konsisten membahas Perkembangan Kasus Subang Saya merasa sangat wajar Apabila pelaku Itu tidak senang Karena mereka semuanya itu Tidak menginginkan Untuk bagaimana Kasus ini bisa terungkap Karena Kalau seandainya Kasus terungkap Hukumannya itu juga Pasti sangat Begitu Menakutkan buat mereka Karena saya meyakini Pelaku disini juga Tau ya Ancaman yang akan Diberikan kepadanya Terkait Kasus Rajapati Yang dikenal dengan Kasus Pembunuhan Ibu dan anak Di Subang ini Kenapa? Karena memang ini Masuk ke dalam Kategori Pembunuhan Berencana Saya yakin Pelaku akan dijerat Dengan Kasus Pembunuhan Berencana Nah Teman-teman semuanya Tetapi Pada kesempatan Kali ini Saya menemukan Beberapa hal ya Yang tentunya ini Sebetulnya sudah pernah Dibahas ya Bahwa saksi terperiksa Di dalam Kasus Subang Ada juga yang Tidak senang Kasus Rajapati ini Dibahas terus oleh Youtuber Nah Respon mereka ini Bermacam-macam ya Ada yang memang Disini dari Saksi terperiksa Disini Ini bukan Pelaku ya teman-teman Tapi Saksi terperiksa Ada yang tidak senang Youtuber ini Mengup terus Mengenai Kasus Rajapati ini Ada juga yang memang Menelpon secara langsung Ke beberapa teman-teman Yang sering Mewartakan Kasus Subang ini Nah Tetapi Akhir-akhir ini Saya menemukan Sebuah informasi Dan Sangat jelas sekali Saya memiliki Data percakapan Seorang Saksi disini Atau menunjukkan Kekesalannya Kepada Beberapa orang Youtuber Yang sering Mewartakan terkait Perkembangan Kasus Subang Termasuk Saya di dalamnya Nah Ini yang Tentunya Perlu dilakukan Pendalaman oleh Pihak kepolisian Terhadap Beberapa orang Saksi Yang tentunya Merasa Memiliki rasa Kekesalan Terhadap Youtuber Pewarta Kasus Subang Dan Kepada teman-teman Pewarta Kasus Subang Wabil khusus Yang berada Di daerah Di Subang Seperti Bang Predi Surda Dianto Dan juga Subang Hijau Itu juga Kita harus Lebih meningkatkan Kewaspadaannya Kenapa? Karena Seperti Halnya Dulu juga Sempat kita bahas Ini kita tidak tahu nih Apakah memang Pada saat Kejadian Itu juga Pelaku Misalkan ada Bersama teman-teman Semuanya Bersama masyarakat Lingkungan sekitar Menyaksikan Olah TKP Yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Mungkin saja Pada saat Pemakaman Mereka juga Ada Karena kita semua Tidak bisa menduga Ini masih samar Karena itulah mungkin Kita semuanya ya Seluruh masyarakat Indonesia Termasuk teman-teman Juga menginginkan Untuk bagaimana Pelaku ini dapat ditemukan Karena ini merupakan Sesuatu yang sangat Berbahaya sekali ya Terutama untuk Warga masyarakat Lingkungan Yang berada di WLH TKP Karena mereka ini Semuanya masih Berkeliaran Dan saya yakin Mereka juga menonton Video-video Yang sering membahas Terkait perkembangan Kasus Subang Baik dari Youtuber yang berada Di Subang Maupun dari teman-teman Yang lainnya Yang juga sama Wartakan terkait Perkembangan Kasus Subang Maupun juga dari Beberapa media Nasional yang membahas Kasus Subang Nah Tentunya mereka juga Sampai sekarang ini Berstrategi teman-teman Semuanya Memiliki cara-cara Untuk bagaimana Supaya kasus ini Menjadi buram Nah Pada kesempatan kali ini Yang ingin saya bahas Yang lebih utama adalah Bagaimana Ada seorang saksi Yang tentunya Sangat merasa Tidak seneng Kasus Subang ini Dibahas Dan Ini Sudah Mereka tunjukkan Mereka tunjukkan Termasuk kepada Saya sendiri Teman-teman semuanya Nah Saya tidak tahu ya Ketidaksenangan mereka itu Seperti apa Tetapi secara pribadi Saya melihat Semuanya itu Mereka Masih Sebagai saksi Bukan pelaku Kalau pelaku Wajarlah Memiliki rasa kekesalan Kasus ini Dibahas terus Tapi kalau Seandainya Seorang saksi Dan misalkan Saksi itu Apalagi Kalau misalkan Saksinya adalah Keluarga Karena Saya melihat ya Siapapun orang Akan lebih Memikirkan Keluarga ya Kebersamaan Bersama keluarga Daripada Memikirkan Pesoalan Harta Maupun Tahta Kita semua tahu nih Sekarang ini Pihak kepolisian Membahas terkait Pesoalan Sekolah Dan Yayasan Dan kita juga tahu Bahwa Sekolah dan Yayasan ini juga Bisa dikatakan menjadi Sebuah tempat Bagaimana Terutama Pihak Keluarga ya Mengelola dan Membesarkan Yayasan ini Guna untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kita sangat senang Sekali Akan tetapi Pihak kepolisian Tentunya Bukan tanpa alasan ya Sekarang melakukan Pendalaman terkait Pesoalan dan Yayasan ini Bukan hanya Semata-mata Mencari Pesoalan Sesuatu Pelanggaran yang ada Di sekolah dan Yayasan ini Saya meyakini Saya meyakini bahwa Pihak kepolisian Melakukan hal ini Melakukan Pemeriksaan Terkait Pesoalan Sekolah dan Yayasan ini Pada dasarnya Mereka itu Ingin mengungkap Kasus Raja Patin Yang lebih utama Akan tetapi Tentunya Mereka semua Dalam arti Penyidik Melakukan Pendalaman Terkait Pesoalan Yayasan dan Sekolah Hanya sekedar Untuk mencari Motif nih Apakah memang Ada hubungannya Apakah memang Ada Dugaan Motif disini Atau tidak Kan ini perlu Dilakukan pendalaman Kalau seandainya Tidak ada Sesuatu Yang memang Tidak dianggap Janggal Ya tentunya Kita semua Harus mendukung Semua upaya Yang dilakukan Oleh pihak kepolisian Untuk bagaimana Bisa mengungkap Kasus ini Dari berbagai sisi Nah Teman-teman Semuanya Itulah yang Saya sampaikan Kepada teman-teman Semuanya Bahwa Saya memiliki Data nih Data tentang Ketidaksukaan Yaitu Saksi terperiksa Di dalam Kasus Subang Tentang Kasus Subang ini Terus diperbincangkan Saya meyakini Juga ya Tentunya Kalau mereka Kenal dengan Teman-teman Semuanya Mereka juga Tidak suka juga Dengan komentar Teman-teman Semuanya Pemberhati Kasus Subang Yang ingin Kasus Subang Ini terungkap Selama ini Secara pribadi Saya juga Tidak memiliki Dugaan Yang tidak Mendasar Kita semuanya Juga tidak Bisa mengira-ngira Karena pihak Kepolisian Saja kan Yang memiliki Kewenangan Terkait Pengungkapan Kasus ini Belum dapat Menetapkan Siapa tersangka Di dalam Kasus Subang Tetapi Apa salahnya Apabila Memang kita Terus mewartakan Mengenai Hal ini Mengenai Kejanggalan Kejanggalan Gitu kan Karena Agar Pihak Kepolisian Ini melakukan Pendalaman Terhadap Beberapa Kejanggalan Yang tentunya Menurut kita Ada Apa Kalau seandainya Ada kejanggalan Kejanggalan Di sini Dengan sebuah harapan Dapat memberikan Sebuah petunjuk Pengungkapan Nah Saat ini juga Terkait Pesoalan Ketidaksukaan Saksi Terhadap Beberapa Hal Terutama Youtuber Yang sering Membahas Kasus Subang Itu Saya rasa Perlu dilakukan Pendalaman Oleh pihak Polisi Nah Saya ingin Teman-teman Semuanya Dapat Memberikan Komentar Terkait hal ini Dan ini loh Teman-teman Semuanya Ada Pemerhati Kasus Subang Juga ya Yang menurut saya Sangat hebat Sekali nih Kalau perempuan Memang berbeda Dengan laki-laki Kalau perempuan itu Kalau seandainya Melakukan Pendalaman Wih Stalkingnya Sudah sangat hebat lah Apalagi memang Didasari dengan Data-data yang ada ya Teman-teman tentunya Pernah ingat ya Bahwa Minggu kemarin Saya pernah Mencoba Pak Deddy Dan Danu Terkait Pesoalan Yayasan Dan Sekolah nih Terkait Data Dapodi Sipla Dan lain sebagainya Kali ini Ada penjelasan Yang tentunya Berdasarkan Data juga ya Teman-teman Semuanya Dan menurut saya ini Sangat hebat Sekali ini Mari kita Dengarkan Tetapi Jangan lupa Teman-teman Semuanya Saya ingin Saya ingin Meminta Komentar Dan Pendapat Teman-teman Semuanya Terkait Kalau seandainya Ada Saya menemukan Sebuah Rasa Ketakutan Atau apa ya Dari seorang Saksi Yang tentunya Sangat tidak senang Terutama kepada Youtuber Yang sering Mewartakan Kasusubang Bagaimana nih Menurut teman-teman Silahkan Komentar teman-teman Untuk hal ini Sangat penting sekali Saya sekali lagi Menginginkan Teman-teman Untuk dapat Memberikan komentar Dan Hal ini Tidak akan Membuat Saya Itu menjadi Apa ya Tidak semangat lagi Untuk membahas Terkait Pesoalan Kasusubang Karena memang Seolah Sudah ada yang Menunjukkan Ketidaksukaan Kepada saya Tapi ini semua Akan membuat Saya lebih semangat lagi Untuk bagaimana Terus Membahas Pesoalan Kasusubang ini Guna Untuk Kedua korban Mendapatkan Keadilan Demikian teman-teman Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Danu Diwawancara oleh Kang Heri Susanto Dia menjelaskan Bahwa Danu Sudah tidak bekerja lagi Di sekolah Di sekolah Bina Prestasi Nasional Pertanyaan Kang Heri Tentang Mengapa Nama Danu Masih tertera Di data Dapodik Sebagai Operator Begini ceritanya Di data Dapodik Danu Pernah menjabat Sebagai Operator Tetapi Pada Sinkronisasi Di tanggal 5 September 2023 Operatornya Sudah bukan Danu Melainkan Bapak Iwan Kalau kita cari Kalau kita cari Di Google Tampilannya terlihat Seperti Nama Danu Yang jadi Operator Tetapi Kalau kita klik Maka yang muncul Adalah Nama Pak Iwan Artinya Nama Danu Sudah dihapus Di data Dapodik Sudah tidak Sebagai Operator Pertanyaannya Apakah Berarti Danu Sudah tidak Bekerja lagi Di sekolah Bina Prestasi Nasional Mari kita lihat Kementerian Pendidikan Mengizinkan Tenaga Kependidikan Memiliki Akun GTK Akun GTK Adalah Kepanjangan dari GTK Adalah Guru Tenaga Kependidikan Danu punya Sampai Sinkronisasi Terakhir Yaitu Di tanggal 5 September 2023 Danu Masih terdaftar Sebagai Statusnya Maksudnya Pty Garis miring Gty Pty Adalah Pegawai Tetap Yayasan Gty Adalah Guru Tetap Yayasan Bisa mencoba Masuk Ke Akun GTK Di sini Kalau Akun Belum Pernah Gtk Di sini Masuk Pernah 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 Tapi Ya Sedang Gambarnya Gak jauh beda Kayak gini Kang Ada Nih Gambar Bentar Ya Nah Gak jauh beda Kayak ginilah Nah Kayak gini Sama Mirip Sama Sama Tapi dulu Pernah Danu Dalam hal ini Oleh Kang Yoris Masuk Masuk Ke sini Pernah Pernah Itu kan Kalau tidak salah Harus menggunakan email sendiri Personal gitu loh Jadi bukan email Danu Danu sendiri tidak protes Padahal kan itu Istilahnya Merupakan sesuatu Yang Menurut saya Lebih kepada hak Personal gitu Setiap pemilik akun GTK Bisa memiliki akun SIM PKB Atau SIM PKB Kepanjangannya adalah Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Akun SIM PKB ini Bertujuan Untuk menciptakan Mutu Atau kualitas pendidikan Yang lebih baik Untuk memiliki akun ini Ada kriteria tersendiri Yaitu salah satunya Memiliki nilai kompetensi Nah Kayaknya Danu ada deh UKG namanya Ujian Kompetensi Guru Artinya Tidak semua bisa Mendaftar ke akun SIM PKB ini Tetapi Mari kita lihat Di akun GTK Danu Yoris dan Wahyu Pada akun GTK Danu Terdapat informasi Bahwa akun SIM PKB Danu Tidak aktif Kemudian Di Yoris Akun SIM PKB nya aktif Begitu juga di Wahyu Meskipun Wahyu status Karyawannya di sekolah Sudah tidak aktif Atau mutasi Tetapi akun SIM PKB nya Masih aktif Sekarang kita bandingkan Dengan akun SIM PKB Milik Amel Nah Almarhum Kedua statusnya Sudah tidak aktif Kita kembali ke akun SIM PKB Salah satu fitur Atau menu Dari akun SIM PKB ini Adalah Komunitas Atau kelompok kerja Artinya Setiap anggota Dapat membuat Kelompok kerja Ini tuh sejenis Grup ya Atau grup WA Tapi dalam pembuatannya Harus Mendapatkan persetujuan Dan ada persyaratannya Salah satu persyaratannya Adalah Beranggotakan Minimal 8 orang Dan Harus Diverifikasi Oleh kepala dinas Setiap anggota Hanya bisa bergabung Apabila diundang Atau di invite Jadi Semacam grup tertutuplah Hanya mereka-mereka Yang mendapatkan undangan Yang bisa join Apakah Ini sudah diperiksa Oleh penyidik Fitur ini Bisa digunakan Untuk komunikasi Loh Dan rasanya sulit Untuk terdeteksi Sebab Untuk masuk ke fitur ini Harus melalui Google Chrome Kemudian masuk ke website Dan hanya Orang-orang yang memiliki Akun Yang bisa berkomunikasi Di sini Kemungkinannya Memang kecil sih Tapi Tidak ada salahnya Kalau itu Diperiksa Siapa tahu Ada percakapan-percakapan Penting Sebelum dan sesudah Kematian korban Akun SIM PKB ini Bisa dibuka melalui HP Tetapi lebih nyaman Atau lebih luluasa Tampilannya Jika dibuka melalui Laptop Atau komputer Warnet juga bisa Percakapan Percakapan di akun SIM PKB ini Sulit Dilacak Meski HP Disita sekalipun Tidak akan Kelihatan Mesin pencari Google Dibongkar sekalipun Tidak akan Nampak Kecuali Masuk ke website-nya Menggunakan akun Si pemilik akun Baru tuh Kelihatan Ada apa enggak ya Kira-kira Sebenarnya Saya tuh sedih Kalau harus membahas Tentang sekolah Itu uang kita loh Itu pajak kita Ayolah Bapak-bapak penyidik Jangan tunggu lama-lama Jangan tunggu Sampai dana Bantuan sekolah Berikutnya cair Miris hatimu naroh Dulu Kita mengira Bahwa FB Ruru Hakuso Adalah milik Yoris Tetapi sekarang Kita tahu Bahwa FB Ruru Hakuso Itu ternyata Milik Yanti Sebelum Ruru Hakuso Namanya adalah Ini nih Sulit nih Ngucapinnya Kalau tulisannya Alay-alay gini Postingan-postingannya Pun Agak-agak horror ya Ada beberapa Postingan Yang relate Dengan kondisi Jenazah korban Ini menimbulkan Kecurigaan Jika Dikaitkan Kondisi jenazah Dengan postingan-postingan Seolah-olah Ada kepuasan Dari dendam Yang terbalaskan Sekarang Mari kita melihat Lebih jauh Media sosial Milik Yanti Selain FB Yanti juga Memiliki IG Dan Twitter Di IG Yanti juga Menggunakan Nama Ruru Hakuso Dengan jelas Tertulis Nama Yoris Raja Amalullah Ini Pak Yosep Kayaknya Ngasih nama Keberatan Tetapi Sepertinya Itu juga Milik Yanti Karena Di kolom pencarian Masih muncul Nama ini Ini tuh Nama yang biasa Digunakan Yanti Di sosmed Artinya IG itu pun Masih milik Yanti Satu-satunya Yang menggunakan Nama Yanti Sendiri Adalah Twitter ID-nya Yanti Jubaidah Yanti Lulus SMA Tahun 2012 Kemudian Dia menikah Dengan Yoris Di tahun 2014 Di grup Sekolah YPN Atau Yayasan Prestasi Nasional Akun Lulu Hakuso Ini cukup Aktif Dalam Memberikan Informasi Informasi Tentang Kegiatan Sekolah Pada Salah Satu Postingannya Ada Balasan Komen Dari Salah Satu Siswa Yang Menyebut Teteh Rasanya Murid-murid Sudah Tahu Bahwa Si Pemosting Adalah Nyonya Yoris Kalau Dilihat-lihat tuh Sampai Tahun 2018 Kayaknya Murid Masih Banyak Nah Setelah Tahun 2018 Pun Alumni Mulai Banyak Pada Pesimis Apakah Sekolah Ini Masih Berdiri Atau Tidak Muridnya Masih Ada Atau Enggak Dulu Kita Berfikir Neng Jubaydah Ini Tidak Terlibat Di Kegiatan Sekolah Ternyata Setelah Menikah Dengan Yoris Neng Jubaydah Memproklamirkan dirinya Sebagai bagian Dari Yayasan Ini Terlihat Dari Postingannya Postingannya Yang ada Di Twitter Tanggal 26 Oktober 2014 Bukan Bukan Neng Jubaydah Sepertinya Neng Jubaydah Ini Terobsesi Sekali Dengan Sekolah Pada Tahun 2014 Juga Neng Jubaydah Juga Mengupload Foto Amel Di Twitternya Dengan Caption Menyebut Amel Sebagai Adik Iparnya Masih Wangi Itu Kita Kembali Ke grup Sekolah Walaupun Tidak Sering Tetapi Neng Jubaydah Cukup Aktif Mengirim Berita Atau Informasi Kepada Siswa Sekolah Dan Postingan Terakhir Di grup FB Sekolah Ini Tanggal 30 Januari 2018 Dan Sepertinya Di Tahun-tahun Ini Pulalah Amel Dan Bututi Mulai Bergabung Di Sekolah Prestasi Nasional Melihat Skripsi Amel Yang Diberi Judul Prosedur Pencairan Dana Operasional Sekolah Di Bidang Pendidikan SMK Dignas Jawa Barat Tertera Tahun 2018 Rasanya Skripsi Ini Materinya Diambil Dari Sekolahan Semenjak Itulah Postingan Postingan Yanti Di Grup Sekolah Pun Terhenti Dugaannya Adalah Yanti Udah Gak Bisa Leluasa Lagi Berada Di Sekolah Yang Dulunya Berjualan Di Area Sekolah Semenjak Hadirnya Bututi Dan Amel Hal-hal Seperti ini Sudah Tidak Ada Lagi Kehadiran Mereka Sekaligus Membenahi Manajemen Keuangan Sekolah Terbukti Dari Keterangan Yoris Di Salah Satu Media Yang Mengatakan Bahwa Ibu Tuti Sangat Ketat Dalam Hal Keuangan Bisa Bisa Jadi Ini Pemicunya Sebab Seperti Kita Tahu Ibu Tuti Lebih Dulu Tewas Kemudian Disusul Oleh Amel Sebagai Korban Berikutnya Apakah Ning Jubaida Ali Profesi Pada Tanggal 6 Januari 2022 Terbit Kuitansi Pembelian Perlengkapan Sekolah Nasional Serang Panjang Pembelian Buku Teks Dari CV Raja Abadi Selain itu Ada juga Surat Berita Acara Serah Terima Tertanggal 30 Juni 2022 Berupa Lemari Kelas Nah Disitu Tertera Bendahara Umum CV Raja Abadi Adalah Yanti Jubaidah Wow Toko Raja Abadi Ini Jual Keperluan Sekolah Lengkap Sejenis Palu Gadah Apa Lu Mau Gua Ada Coba Itu Sumber Dananya Ditutup Dulu Gak Kelar Kelar Ntar Kasusnya Otomatis Manual Otomatis Manual Tepau 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 Tol Veziu Tepau 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 Terima kasih.